Balukar Katarajang Cah, Turta Tanah Uruk, Tindak Disposalto, Cisumdawu, Jalan Provinsi Alternatif Anunepungken, Sumedang, Subang, masih di Nakaian Uruk, Tepika 10 meter di Tilulelewak, Tisapraksatahun Katompernaken. Pemerintah di Erongkaleket, Lebangungkolan, Etapasualan, Anungabalukarken, Patali Marga, Dieta Jalan, jadi gejat lantaran kudu pilih genting, ngelalarpi kenyingkahan Uruk. Nya kawas gitu kayaan Jalan Provinsi Anunepungken, Sumedang, Turta Subang, anu pernah nadilelewak ranca kalongka Bupaten Sumedang, Poy Kemis, Isu-Isu. Satahun satu tas caah Turta Uruk, Balukar Disposalto, Cisumdawu, Uruk di Tilu Tempat, kayaan etajalan masih ruksak satengah na, sapanjang 50 meter, turjerona sapuluh meter. Patali Marga, Ogeja, di gejat, kendaraan Anungalalar kapaksa pilih genti, bari ditalingaken ku warganutubur lantaran kudu lewi yaknanyinglar sawatara jalan Anu Uruk. Jek salah seorang warga pemerintah Kabupaten Sumedang, kaleket lebah ngomean etajalan Provinsi Alternatif, anunepungken Sumedang, ngajub juga Subang. Warga miharap etajalan teh sagancang nadi omean lantaran ngabahaya kenungalalar. Ini tahun 2017, mulainya dari disposal ini, pengurugan, sampai ya terjadi pegini gitu ya, banjir. Tahun kemarin dari 2017 ini kan banjir, ini sampai menggenang, jadi mengganggu jalan lalu lintas. Berarti udah satu tahun kondisi longsor kayak gini? Satu tahun lebih, dari 2017 kan sekarang 2018. Ini jalur provinsi atau gimana? Jalan cadangan kan kalau lewat arah, dulu kan Cedas Pangeran, jalan alternatif gitu ya kan Cedas Pangeran suka longsor, jadi lewat sini. Ya, Sumedang Subang bisa, Sumedang Kota bisa dari sini. Sajaroling gitu, nunggalalar kaeta jalur ranca kalong di Perdih Lewi Iatna, di genyinglar hal-hal anu itu di piharap. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV Kota, Bandung TV selamat menikmati